anggarannya ada silahkan dilakukan oke mbak Yunita ada yang mau ditanyakan saya dilanjutkan saya lanjutkan kemudian ada pengawasan pengawasan yaitu membandingkan realisasi dengan anggaran melakukan tindakan perbaikan jika diperlukan jadi anggaran itu kan perencanaan nanti kira-kira produksi habis sekian juta realisasinya bagaimana oh ternyata realisasinya 1.200.000 loh kok lebih mahal kok lebih tinggi biayanya kenapa ini masuk pengawasan dibandingkan anggaran sama realisasinya dibandingkan terus dicari tahu kenapa untuk melakukan perbaikan ini kenapa kok bisa lebih tinggi daripada anggaran kalau nanti ditemukan masalahnya diperbaiki kemudian macam anggaran dari segi dasar penyusunannya ada anggaran variable ada anggaran tetap anggaran variable seperti bisa teman-teman baca di modul yaitu disusun berdasarkan interval kapasitas tertentu dan pada intinya merupakan suatu anggaran yang dapat disesuaikan tingkat aktivitas yang berbeda misalnya anggaran jualan disusun 500 sampai 1000 jadi tergantung dari kegiatannya kalau anggaran tetap anggaran disusun berdasarkan kapasitas tertentu jadi kalau variable ada intervalnya kalau anggaran tetap tetap pada satu angka tertentu semacam itu kalau dari segi penyusunannya ada anggaran periodik ada anggaran kontinu anggaran periodik disusun untuk satu periode tertentu pada umumnya satu tahun kalau kontinu dibuat untuk mengadakan perbaikan anggaran yang pernah dibuat jadi sebelum kontinu artinya berlangsung terus menerus semacam itu jadi untuk memperbaru memperbaiki yang sebelumnya semacam itu itu namanya kontinu kalau jangka waktunya ada jangka pendek disebut juga anggaran taktis ada juga jangka panjang disebut anggaran strategis kalau anggaran taktis anggaran dibuat pada jangka waktu paling lama satu tahun biasanya untuk keperluan modal kerja macam itu kalau jangka panjang dibuat lebih dari satu tahun biasanya untuk keperluan investasi barang modal atau semacamnya jadi dari segi bidangnya ada anggaran operasional ada anggaran keuangan kalau anggaran operasional berguna untuk menyusun anggaran rugi laba yang terdiri dari anggaran jualan biaya pabrik anggaran biaya bahan baku tenaga kerja overhead beban usaha dan anggaran laba rugi itu sendiri itu operasional kan seperti yang kita bicarakan tadi kalau operasional ngomongin laba rugi kalau keuangan ngomongin neraca oke kalau neraca disini berarti dia terdiri atas anggaran kas anggaran yutang persediaan utang dan anggaran neraca oke bisa dilihat di gambar 1.8 jajan kalau disini terlalu kecil silakan teman-teman buka halaman 1.35 disitu ada anggaran keuangan ada anggaran operasional yang dicetak miring adalah anggaran keuangan yang masuk dalam neraca kalau yang dicetak tegak adalah operasional masuk dalam laba rugi oke kemudian dari segi kemampuan menyusun ada anggaran komprehensif ada parsial komprehensif berarti keseluruhan atau lengkap kalau parsial berarti tertentu atau tidak secara lengkap mungkin pada hal-hal tertentu saja yang itu kalau dari segi fungsi ada anggaran appropriasi atau appropriation budget diperlukan untuk tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat yang lain misalnya disini hasil menjual barang X sebesar 100 ribu dianggarkan untuk melunasi utang usaha sebagai akibat membeli barang X secara kredit sebesar 100 ribu dengan demikian hasil menjual barang X tidak boleh dianggarkan untuk membayar gaji nah ini sudah direncanakan kalau saya mendapat penghasilan dari menjual barang X hasilnya ini cuma buat membayar hutang si A misalnya tidak boleh buat bayar hutang si B atau dibuat bayar gaji karyawan atau dibuat untuk beli bahan baku tidak boleh cuma boleh buat bayar hutang si A nah ini anggaran apropriasi kalau anggaran kinerja atau performance budget adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi kegiatan yang dilakukan oleh organisasi misalnya untuk menilai apakah biaya atau beban yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas tidak melampaui batas berhubungan sama kinerja kalau dari segi metode penentuan harga pokok produksi ada anggaran tradisional atau konvensional tradisional budget atau konvensional budget anggaran berdasarkan fungsional fungsional budget fungsional based budget ini menggunakan metode penentuan harga pokok penuh atau full costing oke sedangkan anggaran berdasarkan sifat atau karakteristik base budget dibuat berdasarkan metode penentuan harga pokok variable atau variable costing nanti akan dibahas lebih lanjut pada modul selanjutnya mungkin nanti di akuntansi manajemen juga ada oke kalau aktivitas berdasarkan kegiatan atau activity based budget dibuat dengan menggunakan penentuan harga pokok berdasarkan kegiatan atau activity based costing silahkan teman-teman lihat di gambar 1.9 disitu ada penentuan harga pokok penuh full costing ada penentuan harga pokok variable variable costing nanti menjadi penentuan harga pokok berdasarkan kegiatan macam itu ini teman-teman bisa dibaca bisa dipahami lagi untuk sekedar tahu karena nanti akan dirinci pada selanjutnya jadi kalau ada full costing ada variable costing nanti ini termasuk dalam activity based budget nah ini mereka berdua ini termasuk dalam terima 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 kasih.